Halo kawan-kawan Berjumpa lagi kita di video saya kali ini Hari ini kawan-kawan saya mau berkongsi video Bagaimana saya melakukan penyilangan tunggal Di depan kawan-kawan ini saya ada satu keladi yang sudah berbunga Sudah mekar pun, sudah mengeluarkan sari Tapi saya ada masalah, saya tidak ada pasangan Saya tidak ada simpanan sari Saya cuma ada satu bunga sahaja yang berbunga Jadi kali ini saya akan berkongsi kepada kawan-kawan Bagaimana saya melakukan penyilangan tunggal Jadi bunga ini sudah mekar pada waktu petang tadi Dan pada jam 8, dia sudah mengeluarkan sari Ataupun serbuk de bunga Jadi kita akan melakukan proses penyilangan terus Jangan lagi kita tunggu lama-lama Nanti tempo matang bahagian betina itu akan berlalu Oke, jadi pastikan Anda siapkan pisau Atau gunting Atau apa-apa benda tajam Kita akan mulai Melakukan proses penyilangan Kita akan potong berhati-hati Karena sari bunga Dia sangat rapuh Jadi kita tidak boleh Apalah Tidak boleh Pasar Oke Kawan-kawan Sekarang saya sudah Saya sudah memotong bahagian bawah ini Sekarang Perkara yang kita akan lakukan adalah Kita akan mengambil serbuk sari ini Di atas Kita akan calitkan bahagian bawah Dan kawan-kawan kena berhati-hati Oke Sebaiknya kalau ada putih kapas kawan-kawan Boleh pakai putih kapas lah Tapi sekiranya tidak ada Guna jari pun boleh Oke Kita akan calitkan bahagian bawah Betina Oke Selanjutnya kalau penyilangan tunggal ini Kita kena buat Dengan segera Maksudnya Bila Contohnya Kalau Dia sudah mengeluarkan sari Dalam jam Tujuh kah jam lapan Jangan sampai esok pagilah Kalau esok pagi kita tunggu dia sampai esok pagi Maka Bagian betina dia itu sudah akan Mencapai tahap matang dia Dan Expired date dia sudah tidak boleh Sudah di Apa Disilang Berhati-hati Dia tidak berapa banyak Serbuk dia kurang Tapi tak apa Oh sorry Kita usahakan untuk Pastikan semua bahagian itu kena Dan usahakan Bagian betina itu tidak luka lah Kita tempel-tempel saja Oke Selesai Oke So selepas ini Kita akan cover dia Dengan plastik Apakah tujuan Untuk kita cover dia Atau kita sarungkan Plastik itu Supaya kita Menghalang Seserangga Atau semut Yang akan makan Serbuk Debunga yang sudah kita Calitkan ke bahagian Betina itu Oke kawan-kawan Itu sahaja video saya kali ini Nanti saya akan Kongsikan lah Secara Secara Simpelnya Beginilah cara kita Menyelang Penyelangan tunggal Sekiranya kita tidak ada Pasangan bunga yang lain Untuk disilang Kita boleh melakukan Silangan tunggal Baiklah kawan-kawan Itu sahaja video saya kali ini Terima kasih karena menonton Jangan lupa Subscribe Like and comment Thank you Bye 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 bye